Candi Cangkuang merupakan satu-satunya candi Hindu yang berada di Tanah Sunda. Candi Cangkuang ini dikelilingi oleh situ yang bernama Situ Cangkuang. Pada video kali ini, kita akan membahas lengkap Candi Cangkuang dan Situ Cangkuang. Mari kita lestarikan wisata lokal untuk meningkatkan perekonomian lokal. Klik subscribe channel ini bersama kita memajukan wisata lokal. Beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan oleh rencana pemerintah untuk menaikkan harga tiket masuk ke Candi Borobudur. Kemudian ditunda kembali. Ya memanglah, kalau pemerintah suka pelimpan deh. Nah, sudah lah. Bukan karena aderasa membahas hal-hal yang seperti ini. Bagi kamu orang Garut atau orang-orang yang dekat daerah Garut, tidak perlu bersedih. Karena di Garut juga ada candi yang bisa kita kunjungi dengan harga tiket yang sangat murah. Yaitu Candi Cangkuang. Walaupun tidak sebesar Candi Borobudur, tapi Candi Cangkuang ini tetap menarik untuk dikunjungi. Anggap saja miniatur dari Candi Borobudur. Walaupun bentuknya lebih mirip Candi Prambanan. Candi Cangkuang ini merupakan satu-satunya Candi Hindu yang berada di Tanah Sunda. Diperkirakan Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Galuh. Bangunan Candi ini masih berdiri kokoh di sini, dengan taman-taman yang sangat asri. Di sampingnya ada makam Islam yang merupakan leluhur kampung pulau. Candi Cangkuang ini berada di kampung pulau, di mana kampung pulau ini dikelilingi oleh situ, yaitu situ Cangkuang. Untuk menuju Candi, tentu saja kita harus menyeberangi situ Cangkuang, dengan cara menaik rakit yang tersedia banyak di situ ini. Di dekat Candi Cangkuang ini, berdiri kampung adat pulau. Kampung adat pulau adalah komplek kampung adat, masyarakat asli Cangkuang. Penduduk kampung pulau di sini masih asli, memegang tradisi yang diturunkan oleh leluhur kampung pulau, yaitu Mbah Dalam Arif Muhammad. Kita bisa melihat dari bangunan-bangunannya yang masih sangat asli dan terjaga bentuknya. Di sini ada 6 buah rumah adat dan 1 buah masjid, dan jumlah ini tidak bertambah sama sekali dari dahulu kala. Selain kampung pulau, kita juga bisa melihat taman yang sangat asli, dengan pohon-pohon besar yang masih terjaga. Selain itu, di sini sudah dibangun taman bermain anak, dengan rumput sintetis yang terlihat sangat modern. Di dekat candi ada museum situs. Walaupun museum ini terbilang kecil, tapi di sini tersimpan lengkap arsip-arsip kuno dan catatan sejarah tentang candi. Artepak dan bebatuan candi juga tersimpan baik di sini. Bagi teman-teman yang menginginkan oleh-oleh, tidak perlu khawatir. Di sekitaran taman, banyak pedagang yang menyediakan beragam macam oleh-oleh khas candi Cangkuang. Bagi teman-teman yang memiliki uang lebih, silakan berbelanja di sini, untuk penghidupan ekonomi lokal di sini. Pesona yang lain, tentu saja, yaitu situ Cangkuang. Situ Cangkuang ini memang tidak terlalu besar, tapi pemandangan di sini sangat oke. Kita bisa melihat pemandangan gunung-gunung Garut di sini. Selain itu, daya tarik utamanya, tentu saja kita bisa berakit-rakit mengarungi situ bareng ayang kamu. Bagi kamu yang belum punya ayang, ya nyari lah. Untuk naik rakit, tariknya sangat murah ya, cuma Rp 5.000 saja. Tapi tariknya sedikit berbeda jika kamu ingin rakitan bareng ayang kamu berdua. Bagaimana? Sudah puas? Jika belum, di sini ada satu hana menarik lagi, yaitu Menara Pandang. Untuk sampai Menara Pandang ini, kamu bisa berjalan kaki melalui jalan setapak ini. Sepanjang perjalanan menuju Menara Pandang juga, banyak spot-spot selfie yang bisa kamu gunakan untuk berfoto bareng ayang kamu. Dari Menara Pandang ini, kita bisa melihat pemandangan sekitar situ yang sangat oke. Tiket masuk Candi Cangkuang ini sangat murah, hanya Rp 10.000 saja untuk orang dewasa, dan Rp 5.000 untuk anak-anak. Harus diingat, setelah menerima tiket dari loker tiket, tiketnya jangan sampai hilang, karena tiket ini akan diminta saat kita masuk kawasan Candi. Candi Cangkuang ini berada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Garut. Ya, itu kalau tidak macet ya. Dari pusat kota Garut, kita bisa meneruskan perjalanan ke Kecamatan Leles. Setelah alun-alun Leles yang selalu macet ini, atau jika dari Bandung sebelum alun-alun Leles, kita akan menemukan jalan masuk menuju Candi Cangkuang. Dari sini, kita terus menituti jalan. Setelah sekitar 10 menit mengikuti jalan, kita akan sampai di pintu masuk Candi Cangkuang. Di sini, kita bisa membeli tiket dari loker tiket di sini. Fasilitas yang tersedia di sini sangat lengkap ya. Tempat parkir yang cukup luas, area bermain, WC yang terjaga kebersihannya, tempat ibadah seperti masjid yang tidak terlalu jauh dari Candi. Juga ada beberapa penginapan yang tidak terlalu jauh berada di sekitar situ. Sekian video kali ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan klik subscribe dahulu. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silakan tinggalkan di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.